Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada Tauhid keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini bahwanya Allah lah yang patut untuk disembah kemudian Tauhid ini merupakan inti dari risalah yang dibawa oleh para nabi dan titik sentral dari kehidupan kita semua Tauhid juga bermakna pembebasan manusia dari paham kemusyrikan pencampuran dan kenisbian agama Tauhid adalah prinsip keyakinan yang menjadi semua rujukan semua pemikiran dan tindakan kita semua umat Islam yang akan dipertanggungjawabkan kepada zat yang maha tinggi yaitu Allah SWT bertauhid harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan bagaimana membebaskan manusia dari berlinggu ketidakadilan dan penghisapan antara sesama kita bersikap kritis dari ketimpangan dan kemungkaran serta pada saat yang sama menyemaikan atau mentasarufkan benih-benih kebenaran dan kebaikan seperti perdamaian keadilan kemaslahan dan kesejahteraan Tauhid menghadirkan keikhlasan dalam beramal berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan membuang jauh-jauh dari kesombongan dan penggunaan segala cara untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan yang hanya berjaga pendek dalam topeng kesolehan yang kedua bersumber pada Al-Quran dan Sunnah jamaah zuhur yang berahmati Allah Al-Quran adalah sumber utama untuk memahami dan mengamalkan Islam Al-Quran menjadi sumber keyakinan pengetahuan hukum norma moral dan inspirasi sepanjang zaman sedangkan Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang menggambarkan diri Nabi Muhammad S.A.W. sebagai teladan yang harus dicontoh untuk semua kita kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. merupakan contoh yang jelas dari sisi Al-Quran dalam kehidupan nyata dalam memahami dua sumber ini baik Al-Quran maupun Sunnah diperlukan pemahaman terhadap teks-teknas pemikiran yang maju dan ilmu pengetahuan yang luas semakin tinggi angkal dan luas ilmu pengetahuan yang digunakan akan semakin kaya makna yang dapat diambil dari sumber dari kedua sumber ini Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah merupakan agama yang mengajarkan kepada Al-Halqah atau kebenaran dan juga Al-Bir berupa kebaikan sehingga setiap persoalan perlu dilihat dari sudut benar atau salah dan juga dari sisi baik atau buru yang ketiga yaitu menghidupkan ijtihad dan tajjid jamaah suhur yang dirahmati Allah ijtihad merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami atau memanai Al-Quran dan Sunnah ijtihad dihidupkan melalui pemanfaatan akal murni ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan agama yang sesuai dengan tujuan agama dan pemecahan problem-problem yang dihadapi oleh kita sebagai umat manusia ijtihad tidak berhenti pada tataran pemikiran bagaimana memahami agama tetapi juga berlanjut pada bagaimana mewujudkan ajaran agama dalam semua lapangan kehidupan baik individu masyarakat umat bangsa maupun kemanusiaan universal ijtihad merupakan bahagian yang sangat penting dalam bentuk pemurnian maupun dinamisasi kehidupan dalam hal pemahaman dan pengamalan agama pemurnian diterapkan pada bidang akidah dan tauhid sedangkan dalam bidang dinamisasi diterapkan dalam bentuk muamalah duniawi tajidid diperlukan karena pemahaman agama selalu menghadapi tantangan zaman dan situasi merah masyarakat yang terus berubah tajidid adalah upaya dalam mewujudkan cita-cita kemajuan dalam semua aspek kehidupan seperti pemikiran politik ekonomi sosial pendidikan dan kebudayaan yang keempat tanmiyatul tanmiyatul al-wasautiyah yaitu menyembangkan wasautiyah jamaah zuhur yang dirahmati Allah Al-Quran menyatakan bahwa umat islam adalah umatan wasautiyah yaitu umat tengahan yang mengandung makna unggul dan tegak islam itu sendiri sungguhnya adalah agama wasautiyah yang menolak ekstremisme dalam beragama dan sikap sosial baik dalam bentuk sikap berlebihan gulul maupun sikap pengabayan atau tafrid wasautiyah juga bermakna posisi tengah diantara dua kutub yaitu ultrakonservatisme dan ultraliberalisme dalam beragama selaras dengan itu wasautiyah menuntut kita untuk bersikap seimbang tawazan antara kehidupan individu dan masyarakat lahir dan batin serta duniawi dan ukrawi wasautiyah tidak mengarah pada toleransi terhadap sekularisme politik dan permisifisme moral oleh karena islam adalah agama wasautiyah maka ia harus mencari ciri yang menonjol dalam berfikir dan bersikap umat islam oleh karena itu jamah zuhur yang dirahmati Allah wasautiyah diwujudkan dalam sikap sosial diantaranya tegas dalam pendirian luas dalam wawasan dan luas dalam bersikap yang kedua menghargai perbedaan pandangan atau pendapat yang ketiga menolak pengkafiran terhadap sesama muslim yang keempat memajukan dan menggimbirakan masyarakat yang kelima memahami realitas dan prioritas keenam menghindari fanatisme perlebihan dalam berkelompok atau paham keagamaan tertentu yang ketujuh memudahkan pelaksanaan ajaran agama yang keempat dari karakteristik yang dikembangkan sejak dari zaman Nabi SAW adalah tahkikul rahmat rahmatan lil'alamin mewujudkan rahmat bagi semua alam jamah zuhur yang dirahmati Allah Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam oleh karena itu setiap kita berkewajiban untuk mewujudkan kerahmatan itu dalam kehidupan nyata di tengah-tengah marahnya pertentangan dan permusuhan di dunia ini Islam harus hadir sebagai pendorong bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan dan di tengah-tengah situasi ketidakadilan maka ia harus ditampilkan sebagai agama yang mewujudkan keadilan menghilangkan kezaliman Islam harus dihadirkan sebagai kekuatan yang membawa kepada kesejahteraan pencerahan dan kemajuan universal misi kerahmatan itu bukan saja penting bagi kemeslahatan umat manusia tetapi juga kemeslahatan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini seperti hewan tumbuh-tumbuhan lingkungan dan sumber daya alam di tengah-tengah kita melihat dan menyaksikan hari ini betapa sumber daya alam kita dikuras dieksploitasi tanpa batas maka disinilah kemudian prinsip-prinsip karakter Islam ini mesti kita wujudkan untuk ke depannya mudah-mudahan jamaah zuhur yang dirahmati Allah dengan kita mengembangkan lima karakteristik Islam yang kita sebutkan tadi itu mudah-mudahan kita semua akan dapat mewujudkan mentasarufkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita yang serba menghadapi tantangan dimana tantangan itu tidaklah ringan untuk ke depannya apalagi untuk pengembangan dakwah Islam mudah-mudahan jamaah zuhur yang dirahmati Allah ini menjadi bahagian di dalam kehidupan kita sehari-hari demikian saya kira yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang amat terbatas ini mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.